8-10 gram brown coffee yang diastrak menjadi 25-30 detik. Masih di pagelaran Miss Culinary Jawa POS 2018, setelah melewati beberapa tahapan penyeleksian hingga 50 besar dan memasuki 16 besar, para peserta Miss Culinary Jawa POS 2018 yang terpilih akan di Karangtina di Naskota Samantol, Surabaya selama 3 hari ke depan. Dalam kegiatan Karangtina ini, ke-16 finalis Miss Culinary Jawa POS 2018 akan mendapatkan banyak pengetahuan tambahan seputar dunia kulineri. Setelah mendapatkan pengetahuan teknik menghias puding, kini Miss Culinary Jawa POS 2018 mendapatkan keterampilan lainnya yaitu teknik metal art, di mana teknik ini menggunakan foaming untuk menggambar sedangkit kopi atau espresso menjadi lebih menarik untuk melihat dan dinikmati. Pelatihan teknik latihan art sendiri diadakan di Tristar Samator, Jalan Raya Gudung Baruk, nomor 26 hingga 28 kota Surabaya. Seperti yang Anda lihat, ke-16 finalis yang terkini sangat berantusias menurut tahapan demi tahapan cara menggambar sedangkit kopi menggunakan foaming. Bikin art di atas kopi pakai foamingnya sesuai. Sebelumnya sudah pernah diajarin gak? Belum. Gimana tantangannya, keselitannya dimana untuk buat ini? Waktu menuang susunya ke espresso itu kan agak muter-muter, terus langsung lanjut buat gambar yang ingin dipingin bikin love atau apa itu agak susah, soalnya kayak takut keputus dari susunya itu sih. Kira-kira senang gak dengan adanya pelatihan? Senang karena aku pecinta kopi. Pelayanan teknik latihan sendiri dipandu langsung oleh instruktur Tristar Culinary Institute yaitu Edo, instruktur yang berpengalaman di bidang barista. Hari ini ada materi dan pelatihan teknik latihan, dimana teknik itu adalah bagaimana menggambar, memanipulasi foaming dari peti tersebut untuk digambarkan di atas kopi atau di atas besok. Dari sini yang diajarkan adalah teknik yang free pouring, teknik yang paling sulit, dimana itu dengan tuang bebas, dengan menggoyangkan gecak dan juga, juga apa dari, dari paketan peti tersebut. Dan seperti inilah hasil karya Miss Kulinary Jawa Pus 2018. Cukup indah bukan? Tidak sampai di sini saja, Tristar Culinary Institute pun membuka pintu selebar-lebarnya bagi Anda yang berminat belajar membuat teknik RTA atau pelatihan-pelatihan lainnya. Anda bisa datang langsung ke kampus kami, Jalan Raya Jemursari 244, Surabaya, Jawa Timur. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Culinary Institute. Terima kasih telah menonton!